Halo semua kembali lagi di channel Naik Level Pada video kali ini saya akan membahas saham yang kedua yang di request di periode tanggal 3 sampai tanggal 6 Desember ya Untuk teman-teman yang ingin request saham silahkan cek di link deskripsi Di sana ada google form yang bisa diisikan ya Jadi untuk yang di komen saya tidak bahas ya Saya akan bahas ya hanya yang request dari google form Kemarin Pawon sudah saya bahas, hari ini saya akan bahas KKGI ya Ini sudah punya sahamnya Untuk SMP dan INKP kemungkinan kalau bisa hari Senin atau Selasa nanti saya akan bahas Oke ini adalah KKGI atau Resource Alam Indonesia untuk kuartal 3 2023 Terakhir ini harga tanggal 8 Desember 2023 ya Turun 2% Untuk kinerja harga sahamnya sendiri kalau kita lihat ini fluktu aktif ya 10 tahun negatif, 5 tahun positif, 3 tahun positif, 1 tahun negatif, negatif, positif, negatif, negatif Jadi year 2 sendiri juga sudah turun 4,5% Jadi ini fluktu aktif harganya Untuk harga tertinggi setahun terakhir pernah 6,15 dan terendahnya di 3,56 Jadi ini sedang ada di titik mendekati titik terendahnya ya 3,56 Ya hari ini 3,82 Oke nanti kita akan bahas ya saham KKGI ini seperti biasa dari 4 tahun Alisa Pertama kita akan check fundamentalnya Nanti saya akan kasih gambaran umum perusahaan Kemudian performance-nya perusahaan secara umum Kemudian kita akan bahas dari seasonality Biasanya saham ini naik di bulan-bulan apa saja Kemudian dari bandu armologi, peta kepemilikan sahamnya dan perpindahan sahamnya selama setahun terakhir Dan di bulan Desember ini ya Montedate dari tanggal 1 sampai tanggal 8 Dan terakhir analisa teknikal kira-kira arah harga sahamnya Kemana ke depan Oke Seperti biasa kita cek dulu ya Ini resource alam Indonesia Dia sektornya energi Subsektornya di minyak gas batubara ya Industrinya batubara Produksi batubara Ini sudah listing di bursa cukup lama dari 1991 Dengan IPO price-nya 5.700 Ya sudah pernah stock split 2 kali Sehingga kalau di stock split harga IPO-nya adalah 2.85 Nah kalau teman-teman waktu itu pegang dari harga IPO Didiemin saja sampai hari ini Ya sedang floating profit ya 34% Tidak termasuk dividen Nah ini adalah sekilas tentang perseroannya Jadi resource alam Indonesia ini holding company Holding company Anak perusahaannya ada di batubara Ada pembangkit listrik mini hydro juga ya Jadi ini anak usahanya yang besar ya Anak usahanya tidak cuma 3 ya Ada beberapa Namun yang besar ini ada insani Bara perkasa Ya ini batubara Memiliki area konsensi 24.400 hektare Ya sumber daya terukurnya 152,4 juta metrik ton Ya kemudian ada PT LOA Haur Ini area konsensinya 5000 hektare Cadangan terbukti 12 juta metrik ton kira-kira Kemudian ada PT Katulistiwa Hydroenergi ya Ini sudah kerjasama dengan PLN ya Kapasitasnya 6,4 megawatt ada di Jawa Barat Sejak Oktober 2019 Nah berdasarkan ini teman-teman ya Ini memang beda ya Ini terukur ini terbukti yaudah ya Karena datanya hanya ada 2 Saya akan jumlahkan saja datanya ya Jadi satunya terukur satunya terbukti Gak apa-apa ya Mirip-mirip lah ya Itu kira-kira ada 164,4 juta metrik ton Dimana rata-rata 5 tahun terakhir Produksinya itu ada di 2,8 juta metrik ton Ya dan kalau misalnya dengan rata-rata seperti itu 5 tahun terakhir diproduksinya seperti itu terus Maka cadangan ini akan habis dalam waktu 58 tahun Namun di target 2023 itu disebutkan bahwa Target produksinya 4,3 metrik ton Jadi hampir lebih tinggi ya Lebih tinggi daripada rata-rata ya Nah kalau misalnya targetnya 4,3 juta metrik ton ini Tercapai dan targetnya segitu terus Setiap tahun ke depan atau bahkan lebih tinggi Itu kira-kira akan habis di 38 tahun Jadi masih cukup lama ya teman-teman ya Dan karena batu bara ini memang tidak akan ada seterusnya ya Mungkin akan ada habis ya Habis Nah ini saya baca Bahwa perseroan ini ke depan akan mulai ekspansi ke mineral pasir besi Ya dan nikel Ya nikelnya jadi ada dua mineral pasir besi dan nikel Kemudian juga mulai ke real estate Ya ada real estate di Samarinda dan Kabupaten Kutai Karta Negara ya Karta Negara sudah ada lahannya 3766 hektare Ya jadi ke depan ini akan ke pasir besi, nikel, dan real estate Ya Di luar batu bara Nah saat ini masih batu bara yang paling dominan Ini ekspor ya Kebanyakan lokal hanya 17,2% Kebanyakan ekspornya itu di Atau ke India dan Korea Selatan Oke ini adalah pendapatannya secara laporan keuangan Masih dominasinya adalah batu bara Ya Baik ekspor maupun lokal ya Kemudian ada jasa pertambangan juga Ada lain-lain Listriknya kecil ya Hanya 1,4 Ini berapa persen ya 10% nggak ada ya 10% nggak ada 5%-an kira-kira itu listrik ya Jadi masih didominasi oleh Batu bara Ya Ini jasa pertambangan ada ya Lain-lainnya juga Kecil sekali ya Jadi saat ini belum Bisa dianggap lah ya Masih dianggap ini perusahaan yang dominanya adalah batu bara Oke ini adalah kinerja secara jangka panjangnya Kalau kita lihat pendapatannya Naik Kemudian dia berangsur turun Dan ini kembali naik ya Langsung loncat Memang ini kan cyclical ya Cyclical Kemudian laba kotornya juga sama Laba bersisnya sama Ya Cuman Good newsnya adalah KKKI ini Merugi hanya pada saat COVID teman-teman ya Meruginya hanya pada saat COVID nih Yang lainnya masih profit ya Kalau kita lihat ya Secara struktur pendapatan Ini cukup menarik ya Karena Meskinya semua Batu bara itu Tertingginya Mestinya ada di 2022 ya Mestinya ya Cuman ini kok Labanya ini ada Sedikit anomali Tahun 2011 Bahkan lebih tinggi dari COVID ya Saya gak ngecek apakah ini Ada apa gitu Tapi ini laba kotor ya Artinya memang dari aktivitas operasi ya Ini bukan laba bersih Laba bersihnya juga masih naik ya Mestinya ini dari aktivitas operasi ya Justru ini 2011 Gak tahu ada apa Bisa naiknya Justru lebih tinggi daripada Tahun 2022 ya Nah kalau kita lihat dari Secara prosentase pendapatannya ya Di tahun 2022 ini Malah 71,1% ya 2021 malah lebih rendah ya HPP nya ya teman-teman ya Dan ini 2017 juga sama 68,5 Ada yang lebih rendah Daripada 2022 Dimana yang lainnya itu memang Beban pokok penjualannya Paling rendah Dari 2022 Ya Jadi ini Cukup ada Perbedaan ya Di KKGI ini ya Saya gak ngecek lebih detail Apa perbedaannya Karena saya gak mengikuti saham ini Ya untuk beban usaha Ini masih standar aja ya 2020 memang rugi karena Beban usahanya Meningkat ya Dari prosentase pendapatan Mestinya 2020 pendapatannya turun ya Nah Namun ini kalau kita lihat ya 2018 pun Sebenarnya pendapatannya Lebih rendah daripada 2020 Ya Namun gak sampai rugi ya Tahun-tahunnya masih Untung tipis Oke Kemudian ini adalah Untuk tahun 2023 nya ya Pendapatannya masih naik ya Masih naik Karena tadi mungkin Genjot ya Genjot produksi Badu bara Meskipun harga Badu bara Sudah gak setinggi sebelumnya Namun Karena produksinya Digenjot Yang tadi saya sudah bilang Rata-rata Biasanya 2,8 juta metric ton Tahun ini targetnya 4,3 juta metric ton Dan saya juga Sudah update ya Berapa Sudah sampai berapa Produsinya yang jelas Kalau dari pendapatan ini Naik ya Nah labanya Pasti turun Karena harganya Turun Oke Secara kinerja Masih oke ya Masih naik Penjualannya Kalau kita lihat Secara struktur pendapatan Ya harganya turun Kita lihat disini ya Dibanding 2022 HPP nya 71,1 Ini sudah naik Ke 80,3 Jadi harga Batu bara nya Sudah turun Namun Omsetnya tambah naik Berarti Produksinya Itu dipacu Lebih tinggi Daripada Biasanya Nah bagaimana Untuk valuasinya Pada saat video ini Dibuat Ini 0,86 Dan BI ratio nya 3,4 Ya Kalau kita lihat PBV nya Ini ya Cukup rendah Juga dibanding Tahun-tahun sebelumnya Ya untuk PR nya Juga sama 3,4 Ya 3,4 tahun aja Dengan ROE 26,78% Bayar PBV 0,86 Earning yield yang didapatkan Adalah 31% Jadi ini Valuasinya murah Berdasarkan valuasi Earning yield Artinya ini berdasarkan Data saat ini Sekali lagi Earning yield ini Hanya Menggunakan data Saat ini Tidak Tidak menggunakan data Masa lalu Ataupun masa depan Masa saat ini Ya Kalau berdasarkan saat ini Ini perusahaan bagus Namun kalau batu bara Harganya turun Terus ya Otomatis Idea akan ikut turun Ya harga wajarnya Jadi PBV nya Untuk wajarnya Di earning yield 10-15% Itu ada di 1,79 Sampai 2,68 Dimana Kalau kita konversi Ke harga Di 7,91 Dan 1,187 Kalau teman-teman Pengen tahu cara hitung ini Sudah ada link Ada link Videonya di deskripsi Dengan harga saat ini Ini harganya Terdiscount 52-68% Dari harga wajarnya Jadi kalau naik Ke harga wajarnya Mestinya ini Bisa Beger Namun sekali lagi Ini tergantung Dari hype Batu bara Oke Untuk dividen Ini tidak rutin Bagi dividen Namun sejarahnya Sangat panjang Tidak rutin Bagi dividen Namun sering Dengan rata-rata Yield Itu tidak terlalu besar Paling besar Ini 10% Ada yang 99,1% Terakhir 5% Jadi tidak terlalu besar Yieldnya Tidak sampai Di atas 10% 20% 30% Seperti yang lain Ini EPS EPS Turun Di kuartal 3 ini Dia turun Nah prediksinya Di 2024 Kemungkinan Dia akan hanya Membagi 20% Disini kan seringnya Dia pakenya nominal bulat 10, 20, 15 Tidak berdasarkan DPR Tapi berdasarkan DPS Berdasarkan DPS Mungkin 20% Dengan estimasinya 5,2% Mestinya akan ada Pembahasan Kemarin tanggal 7 Di RUPS LB Namun saya belum Dapat hasilnya Jadi ya Saya tebak-tebak Saja mungkin Akan bagikannya Yang sudah pasti Ini adalah Ini ya Jadi Ada Pengbagian saham Jadi teman-teman Kalau sudah memiliki Kan ini request Sudah memiliki sahamnya Nanti Akan kebagian saham Jadi ini ada Saham treasury Yang sudah jatuh tempo Sudah 3 tahun Sejak Masa pembelian Belum diatapain Maka harus dilakukan sesuatu Ya Ini Akhirnya perusahaan memutuskan Untuk dibagikan Ke semua Pemegang saham Secara proporsional Ya Jadi lembar sahamnya Treasury Itu ada 332 juta Ya Yang dibagikan Hanya 179 Karena ini sudah 3 tahun ya Dengan nilai sahamnya 422 Ini nilai sahamnya Tergantung dengan Nilai market saat ini ya Ini nilai saham Saat beli mungkin ya Kalau saya gak salah ya Ini mungkin nilai saham pada saat beli ya Nah yang akan dibagikan Dari 179 juta ini 170 juta nya Akan dibagikan ke Pemegang saham Secara proporsional Sisanya 9,8 juta Dibagikan kepada MSOP Atau kepada Management ya Komisaris Direksi Dengan rasio Pembagiannya itu Setiap 250 Lembar saham Akan mendapatkan 9 Jadi kalau teman-teman Saat ini punya Misalnya 10 lot Berarti kan 10 lot itu 10 ribu Eh seribu lembar saham ya Jadi 10.000 lembar saham Dibagi 250 Berarti 4 Dikali 9 Akan mendapat 36 Lembar saham Ya kira-kira Seperti itu ya Setiap 250 lembar saham Akan dapat 9 Ya Dan ini tanggal-tanggalnya ya Tanggalnya itu nanti Tanggal 15 Desember Teman-teman ya Jadi Kam date nya Tanggal 15 Desember Kalau teman-teman pegang Atau beli sahamnya Pas di tanggal 15 Desember Ya itu Akan mendapatkan ini ya Secara proporsional Ya kalau bisa Kelipatan 250 Karena kalau tidak Sampai 250 Itu tidak kebagian Ya Tidak sampai 250 Tidak kebagian Misalnya Punyanya cuma 1 lot Nah itu tidak kebagian ya Tidak kebagian Ini ya Tidak kebagian Apa Pembagian sahamnya ya Dividend sahamnya ya Jadi dia Diusahakan Kelipatan 250 Kalau teman-teman Belum beli Atau yang saat ini punya Ya digenapi Misalnya seperti itu ya Supaya Dapatnya maksimal Nanti akan Didistribusikan Sahamnya tanggal 10 Januari Jadi awal tahun depan Oke Untuk kesehatan finansialnya sendiri Ini KKGI Sebenarnya sangat bagus Karena quick ratio nya Ini rata-rata di 2 Current ratio nya juga Antara 2 sampai 3 kali Dan debt to equity ratio nya Ini kecil sekali Bahkan turun terus ya Hampir tidak ada Nyaris tidak ada Nah untuk seasonality Kebetulan memang Ini lagi turun terus ya Lagi turun terus Nanti berpotensi naiknya Dari bulan Januari Ya Kemudian bulan Juli Nunggu nya cukup lama Habis Januari Potensi nya turun lagi Sampai ini Kemudian Juli September Dan Oktober Nah untuk Secara benar Benar Nah untuk Nah untuknya Shareholder composition nya ini banyak sekali Teman-teman ya Kita cek aja pengendalinya Ada di PT Sejahtera Jaya Cita Kemudian Kepemilikan masyarakatnya Ada 17,6% Atau 883 ya Saham treasury nya Ini ada 332 Tadi sudah disebutkan Nanti dimana akan dibagikan Sebesar 179 juta Jadi akan berkurang Akan kesebar ke semua Pemegang saham Dengan rasio yang tadi sudah disebutkan ya Nah kalau kita lihat ya Jumlah pemegang sahamnya Holdernya dari November 2022 Sampai 2023 ini Bertambah 5,78 Ya orang Dengan jumlah lembar sahamnya Naik 31,896 juta Ya Average nya malah turun Dan value per holdernya Justru malah turun Artinya Penambahan ini Itu 5,78 orang yang masuk ini Itu rata-rata Ada di bawah 25,6 juta Tadi saya sudah hitung Satu orangnya itu Masuk kira-kira Membawa rata-rata ya 21 juta Ya 21 juta Jadi Yang masuk 5,78 ini Bukan Bukan investor yang lebih Lebih Di atas Value per holder saat itu Ya 5,78 orang Masing-masing Rata-rata 21 juta Masuk Sehingga Lembar sahamnya naik Namun rata-ratanya Turun Untuk partisipasi asing Ini tidak terlalu besar Jadi bisa diabeikan saja Namun ini memang Buang-buang-buang Sering Masih Masih rajin Membuang barang Lain investor asing Nah kita akan lihat Di detailnya ini Ini lebih detailnya Struktur Pemilikan sahamnya Kalau kita lihat ya Dari 5 miliar Lembar saham Itu yang floating Atau yang Beri dari Bursa Itu hanya 95,9 Tadi kita lihat Di sini ada yang Masyarakat Warkat ya Di sini masyarakat Warkat Ya Ini 95,9 Dari 95,9 Ini investor asing Memiliki Separuh lebih Dari saham Bredar Jadi ini sebenarnya Kontrolnya dari Investor asing Secara bandarnya Bandarnya itu adalah Investor asing Pemegang saham Mayoritas Namun tidak terlalu aktif Tadi kita partisipasi Dalam harga sahamnya Tidak terlalu aktif Menggerakkan sahamnya Jadi memang mereka Berbisnis Benar-benar nambang Sahamnya Tidak diurusin Kira-kira seperti itu Nah kalau kita lihat Di sini Setahun terakhir Investor retail lokal Bertambah Akhir-akhir ini saja Ini naik Mulai terakhir-terakhir 1, 2, 3, 4, 5 5 bulan terakhir Namun 1 bulan terakhir Sudah ada Mulai yang buang 5 bulan terakhir Naik Kalau kita lihat Perpindahan saham Ada ini ya Dari Foreign IP Atau institusi Keuangan asing Itu membeli Kemudian yang buang Adalah corporate asing Dan Sekuritas asing Ini buang Terus ya Jadi ini yang masih Distribusi Kebetulan Penampungnya Besar ini Institusi keuangan asing Investor retail lokalnya Untungnya hanya Sedikit Tadi sudah disebutkan ya Hanya 578 orang Dengan masing-masing Itu 21 juta Jadi ini distribusinya Tidak sifatnya masif Hanya Distribusi kecil Nah untuk Desember ini 1 sampai 8 Desember Seperti apa Ini saya Lupa tarik tanggalnya ya Di sini Kira-kira ini Masih distribusi Kecil juga ya Garisnya masih Turun ke bawah Tipis Secara bandar Detektornya Ini juga Dominannya Distribusi kecil Normal Small distribution Secara Broker summary Juga sama ya Ini terlihat Berimbang Di top One brokernya Kemudian Di 2 nya ini Lumayan Lumayan Dominan yang Sellernya ya Sehingga Harganya Cenderung turun Ya di Desember ini Oke jadi ini juga Saya simpulkan Lagi distribusi Kecil lah ya Kemudian Untuk secara Teknikalnya Kalau kita lihat Ini sebenarnya Kalau dilihat secara MA200 Dan MA50 Ya ini sedang Sideways Teman-teman ya Sedang sideways Tidak naik Tidak turun Cuman ini kan Sideways nya cukup Oke ya Dari 382 Ke 600 Kalau saya bilang Ranging Ini terlalu Lebar jaraknya ya Sebenarnya Kalau saya boleh simpulkan Ini ranging Kemudian turun Drop ke sini Dan ini sedang ada Di area buy Di area buy Ranging Namun Kalau melihat Historical saham Dari KKGI ini Kita lihat Volume nya Volume nya ini Kecil Ya kecil Kemudian ini sempat Naik besar Di sini Setelah naik Harganya naik Besar Tidak tahu Apakah di sini Ada distribusi Saya tidak cek Mungkin teman-teman Nanti bisa cek Apakah di sini Ada distribusi Karena ini Setelah dividen Harganya naik Kemudian Habis di atas Tiba-tiba Volume nya juga Ini besar Naik Dari sini Naik Kemudian turun Harganya Ini sudah tipis Tipis lagi Kembali ke normal Volume nya Nah Berdasarkan Tadi ya Berdasarkan Historikal Dari harga saham Ini Kemungkinan Kedepan Harga saham Nanti akan Sideways Jadi bukan Ranging Sideways Itu Di sini 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 Berarti Apakah Tahun Depan Akan Bagikan Dividen Setelah Dalam Bagian Saham Bonus Oke Itu Saja Secara Teknik Terakhir Risam Untuk Fundamental Lagi Kinerja Cangka Pendeknya Naik Valuasi Murah Tidak Rutin Bagi Dividen Dengan Forecast 5,2% Kalau Membagikannya 20 Seasonality Ada Potensi Naik Di Januari Juli September Dan Oktober Bandara Meloki Tadi Terlihat Distribusi Meskipun Distribusinya Tidak Terlalu Masif Kecil Sekali Karena Volume Dari Saham Ini Kecil Secara Teknik Ini Side Waste Mungkin Harganya Di Situ Sampai Jangka Panjang Mungkin Sampai Ada Pembagian Dividen Atau Apa Kemungkinan Seperti Itu Terakhir Disclaimer Jadi Analisa Yang Saya Bagikan Di Youtube Ini Adalah Analisa Saya Pribadi Yang Tentu Saja Bisa Salah Ini Bukan Ajakan Beli Atau Ajakan Jual Kalau Ini Yang Request Sudah Punya Saham Ini Bukan Ajakan Jual Silahkan Tetap Wajib Melakukan Analisa Sendiri Ini Jadikan Video Saya Hanya Sebagai Second Opinion Karena Bisa Salah Salah Analisa Salah Data Bisa Saja Mungkin Sampai Disini Dulu Video Analisa Saham KKGI Semoga Bisa Bermanfaat Kita Akan Ketemu Lagi Di Video Yang Berikutnya